Al-Fatihah Al-Fatihah Sifat yang bangsa ada Yang berdiri di zatnya Allah Ta'ala Jadi adanya sifat irudah Menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala Wujudnya Adanya sifat ini Di zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala Turojihu Ba'dal ja'izi alal ba'dil akhari Turojihu Mengunggulkan Mengungguli Ba'dal ja'izi akan sebagian yang Ja'iz ada Ja'iz ada ja'iz tidak ada Boleh ada Boleh tidak ada Diirudahkan oleh Allah Ada Hilang Kagak ada Diirudahkan oleh Allah Ta'ala Gak ada Hilang Ada Itu maksudnya Turojihu Ba'dal ja'izi alal ba'dil akhari Wal murajihu Akhikotan Huwa ba'du ta'ala Lal irudatu Wa innama Iya sabamu Dan yang mengungguli Pada hakikatnya Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan irudah Dan hanya Hanya dia Irodah Sabah pun Dia hanya Sebab Jadi Irodah itu Hanya sebab Hakikatnya Yang mengungguli Ada Tidaknya Adalah Allah Subhanahu Wa ta'ala Tidak yang lain Jangan sampai Kita mengatakan Bahwasannya Yang merubah Yang mengadakan Yang mentiadakan Itu adalah Irodahnya Allah Hakikatnya Bukan Dia hanya Sebab Hakikatnya Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala Wal ilmul muhaitu Bicami ilma'lumatih Dan Allah bersifat ilmu Ilmu yang meliputi Dengan sekalian Segala yang Diketahui Jadi segala Yang diketahui Allah Subhanahu wa ta'ala Tahu semua Tidak ada yang Tidak tahu Faya dukulu Faya ilmu Nafsahu Maka masuk padanya Oleh mengetahui Akan dirinya Sendiri Jadi Allah Dapat mengetahui Dirinya sendiri Faya'lamu Allahu ta'ala Maka Allah ta'ala Mengetahui Bi ilmih Dengan sifat ilmunya Ilmahu Akan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bagaimana Ilmunya Allah Allah tahu Kalau kita Nggak tahu Ilmu kita Bagaimana Dengan sifat Ilmu Il kita Rambut kita Kita nggak tahu Ada berapa jumlah Rambut kita Nggak tahu kita Yang zahir Jumlah kumis kita Ada berapa Biji Nggak tahu Kama Ya'lamu Bihi Zatahu Wasaira Sifati Sebagaimana Mengetahui Iya Allah Bihi Dengannya Dengan sifat ilmu Zatahu Akan Zatnya Allah Wasaira Sifati Dan sekalian Sifat-sifatnya Allah Warhasil Kesimpulana An-Nasifat Al-Ilmi Bahwa Sifat Ilmu Tata Allaku Berkaitan Binafsi A'wabibayriha Dengan dirinya Dan dengan Selain dirinya Artinya Allah mengetahui Dirinya sendiri Juga Allah Mengetahui Yang lain Kalau kita Kan Nggak Semuanya Yang lain Kita nggak tahu Diri kita Juga Kita nggak tahu Itu karena Kullu sifatin Tata Allaku Walaysat Min sifat Taksirin Itu karena Kullu sifatin Setiap sifat Itu Tata Allaku Bermuta Berkaitan Berhubungan Walaysat Dan tidaklah Iya Sifat ilmu Min sifat Taksir Bukan termasuk Sifat-sifat Taksir Memberikan Pengaruh Enggak Beda dengan Iroda Beda dengan Kudrat Tidak Musta'il Oleh Muta'aliknya Sifat ilmu Benafsiyah Dengan dirinya Dan dengan Lainnya Tidak Musta'il Artinya Allah dapat Mengetahui Dirinya sendiri Allah juga dapat Mengetahui Orang lain Yang lain Walhayatu Dan Allah Bersifat Hayat Ilmu Wa'iyah Sifatun Tujibu La'u Ta'ala Ayat Tasifah Azalan Wa'abadan Likullima Sahafi Akhi Ta'ala Fa'iyah Syaratun Libaqiyat Sifati Wa'la Ta'alluq Wa'iyah Dan dia itu Sifat Hayat Allah bersifat Ilmu Sifatun Dia adalah Sifat Tujibu Sifat Yang mewajibkan Lahu Bagi Allah Ta'ala Ayat Tasifah Bahwa Allah bersifat Azalan Azali Zaman Yang tidak Diawati Zaman Yang tidak Ada awalnya Zaman Yang tidak Diawali Dengan Tidak Ada Sudah Ada Itu namanya Zaman Azali Sifat Yang Mewajibkan Bagi Allah Ta'ala Bahwa Allah bersifat Pada Zaman Azali Wa'abadan Dan senantiasa Terus Allah bersifat Hidup Bikullima Soha Dengan Setiap Apa yang Sah Yang Bener Fihak Kihita Pada Haknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Senantiasa Allah bersifat Hidup Dengan Setiap Apa yang Sah Pada Haknya Allah Ta'ala Bukan Yang Seperti Kita Kita Hidupnya Pake Ruf Kita Hidupnya Perlu Ada Yang Ini Ada Yang Itu Perlu Kita Pake Jantung Perlu Kita Pake Paru Paru Jantung Kita Ditarik Mati Mati Kalau Tidak Ada Begitu Makanya Sartun 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 Libagiyatis Sifati Bagi Setinggal Sifat Sifat Yang Lainnya Artinya Apa Dengan Sifat Hidup Allah Irodah Kayak kita Kita hidup Bisa Gak Menghendaki Sesuatu Bisa Hidup Kita hidup Bisa Membuat Sesuatu Bisa Kita hidup Bisa Berilmu Tapi Kalau Mati Jangan Jangan Diam Gak Bisa Ngapa Ngapain Tidak Ada Ta'aluk Bagi Ilmu Dan Allah Bersifat Sama Allah Bersifat Mendengar Dan Dia itu Sifat Sama Adalah Sifat Sifat Koimat Yang Berdiri Yang Ada Bisa Tih Tala Dizat Nya Allah Ta'ala Munaz Zatun Yang Disucikan Disucikan Sifat Mendengarnya Allah Dari Telinga Jadi Allah Tengah 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 Ya Tuhan Bukan Kamu Kalau kita Bilang Allah Ada Telinganya Namanya Kita Mujassima Yang Menjisimkan Tuhan Wasimahin Dan Ada Lubang Allah Enggak Mendengarnya Pakai Lubang Enggak Kita Pakai Lubang Dibuatin Nama Allah S.W.T Masa Sama Allah Dengan Ciptaannya Jauh Berbeda Enggak Sama Sangat Jauh Berbeda Enggak Sama Dan Kita Enggak Bakal Sampai Pikir Kita Tentang Allah Enggak Sampai Dan Ciptaan Allah Yang Paling Kecil Apaan Yang Paling Kecil Apaan Semut Semut Gatel Coba Kalau Kita Ditanya Bisa Enggak Bikin Semut Bisa Enggak Kira Kira Bisa Enggak Bikin Semut Kalau Belajar Belajar Bikin Semut Bisa Enggak Enggak Bisa Walaupun Belajar Sekian Tahun Bikin Semut Enggak Bakal Bisa Kalau Kamu Ditanya Bisa Bikin Kapal Bisa Bisa Bagaimana Bisa Belajar Dulu Baru Bisa Nah Tuh Ciptaan Kita Manusia Bisa Tapi Kalau Ciptaan Allah Enggak Bisa Enggak Tembus Kita Saking Abanya Saking Hebatnya Ciptaan Allah Makanya Beda Jauh Enggak Bisa Ada Bandingnya Antara Kita Dengan Allah Jangan Allah Ciptaannya Aja Enggak Kecanda Oleh Kita Saking Mulianya Allah Sama Dengan Sifat Sifat Allah Subhanahu Wata'ala Maha Pemaafnya Allah Subhanahu Wata'ala Allah Saking Maaf Pemaafnya Berani Maha Kita Maha Berani Maha Maha Allah Maha Orang Lain Haram 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 Di kamar Sendiri Malah Kita kerjain Sendiri Ke Kedua Saking Apa Saking Saking Pemaafnya Allah Saking Baiknya Allah Sehingga Kentara Benak Pikiran Kita Masya Allah Alangkah Baiknya Allah Subhanahu Wata'ala Coba Kalau kita Nyari Tuhan Habis Seharusnya Ketika Kita Melihat Mengetahui Mengetahui Kita akan Baiknya Allah Kita semakin Toat Emang Begitu Kita Kadang Tertipu Kitanya Lihat Kita Amma Orang Tua Kita Yang Perempuan Berani Enggak Kita Berani Banget Kita Mau Bawa Takut Saking Saking Baiknya Sama Kita Punya Bos Baik Banget Kita Kalahin Bos Bos Yang Galak Takut Sama Juga Guru Saking Baiknya Kadang Meluncak Pemulid Seharusnya Enggak Begitu Ketika Beliau Mempunyai Sifat Yang Mulia Kita Harus Lebih Takut Lagi Lebih Hati Hati Lagi Sebagaimana Kita Kepada Allah Lebih Hati Hati Lagi Kepada Allah Kita Berusaha Ya Allah Takwa Wal Basaru Dan Allah Bersifat Basaru Maha Melihat Wa Basaru Ta'ala Melihatnya Allah Ta'ala Laisa Biada Katil Tidak Dengan Hitamnya Mata Ya Wala Ajafanin Ya Tidak Dengan Ajafan Kelopak Mata Jadi Tidak Dengan Hitam Mata Maksudnya Biji Mata Gak 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 Kelopak Mata Allah Mendengarnya Gak Pake Gituan Beda Dengan Kita Harus Pake Ginian Kita Dan Allah Mendengar Dengan Sifat Mendengarnya Al Alwan Akan Warna Coba Allah Dapat Mendengar Warna Warna Itu Dilihatkan Tapi Allah Dengar Warna Allah Bisa Dengar Subhanallah Kalbaya Seperti Putih Allah Bisa Mendengar Warna Putih Berarti Warna Itu Makhruf Bisa Didengar S.W.T Dan Allah Dapat Melihat Segala Suara Dan Segala Sesuatu Yang Halus Segala Sesuatu Yang Halus Dapat Allah Dengar Kalau Angin Anginkan Keras Ada Angin Yang Lembut Dapat Didengar S.W.T Berjalan Ini kan Berjalan Coba Kalau Umpama Gelap Lalu Ada Sinal Terang Berjalan Dapat Dengar Dengar Allah S.W.T Dan Allah Bersifat Kalam Allah Bersifat Berkata-kata Yang Sunyi Kata-katanya Itu Daripada Huruf-huruf Allah Ngomong Nggak Pakai Huruf Kalau Kita Ngomong Pakai Huruf Dan Nggak Pakai Suara Dan Lain Nggak Pakai Kok Begitu Ya Itulah Yang Namanya Tuhan Beda Dengan Kita Jangan Samakan Kita Dengan Tuhan Kal Maddi Seperti Mad Ada Madnya Wal Kasri Ada Kasurnya Ada Panjang Ada Pendek Kalau Kita Begitu Allah Nggak Ada Ada Gunanya Wal Idgom Ada Idgom Dan Lain Demikian Itu Dari Apa Yang Didapati Fikala Min Hawa Disipada Kalam Makhlub Min An Wa'id Min An Wa'id Tagirati Dari Macem-macem Segala Yang Berubah Kita Makhlub Adalah Macem-macem Yang Berubah Pada Kalam Yang Bahru Makhlub Maksudnya Wa'id Yutlaku Kalamu Ala Sifat Al-Qadim Al-Qa'im Bizzati Ta'ala Yutlaku Ala Al-Fazil Lati Nakra'uha Wa'id Dan Sebagaimana Yutlaku Diitlakan Al-Qa'lamu Akan Kalam Ala Sifat Al-Qadim Al-Qa'im Atas Sifat Yang Yang Qadim Yang Dahulu Ya Yang Nggak Ada Awalnya Al-Qa'im Ati Yang Berdiri Bizzati Dizatnya Allah Ta'ala Ya Qadim Atini Yang Dahulu Dahulunya Itu Enggak Enggak Didahulu Dengan Tidak Ada Ada Aja Bizzati Ta'ala Dengan Zatnya Allah Ta'ala Yutlaku Diitlakan Ala Al-Fazil Atal Lafaz Lafaz Al-Lati Nakra'uha Yang Kita Baca Fala Ma'ula Maka Allah Lahu Baginya Kalam Lapzun Mempunyai Kalam Lapaz Aydan Juga Berlapaz Dimakna Dengan Makna Bagaimana An-Nahu Ta'ala Bahasanya Allah Ta'ala Menciptakan Kalam Lapaz Fil Lau Hil Mahfuzi Dil Lau Hil Mahfuz Fajumla Tusifat Tila Maka Jumla Sifat Allah Ta'ala Salah Satta Asyarak Ada Tiga Belas Fatakun Mustahil Maka Adalah Mustahil Kadalika Begitu Juga Tiga Belas Tiga Belas Nah Kemudian Yang Sisanya Wa'amal Makna Wiyatu Berarti Yang Tujuhnya Lagi Wa'amal Makna Wiyatu Yaitu Sifat Makna Wiyah Wahiyya Kau'nuhu Ta'ala Yaitulah Keadaan Allah Ta'ala Kodiran Yang Menghendaki Kodiran Yang Maha Kuasa Kadaan Yang Menghendaki Wa'aliman Maha Mengetahui Wahyan Maha Idum Wasambian Maha Mendengar Wabasiran Maha Melihat Wabatakaliman Maha Berkata-kata Fahyya Ibaratun Ankiyamil Ma'ani Bidzati Maka Dia itu Adalah Ibarat Daripada Berdiri Sifat Ma'ani Dizat Ini Memang Ada Sifat Di kalangan Ulama Jadi Dia Dikeluarin Artinya Nanti Disifat Ma'ani Ma'ani Sudah Disitu Ada Sifat Ma'na Wiyah Jadi Dia Tidak Termasuk Dalam Sifat Ini Tapi Umumnya Kita Sifatnya Ada Dua Fuluh Ini Memang Beda Pendapat Disini Ulama Tetap Mazatnya Sama Kita Ahlusunah Waljama'ah Enggak ada Perbedaan Dan Tidak Dianggap Ini Keluar Daripada Iman Enggak Ini Masih Tetap Ahlusunah Waljama'ah Wa Yastahilu Alai Ta'ala Al-adamu Wallahu Alam Bismillah Beda